selamat menikmati setelah di video sebelumnya kita sama-sama belajar membuat pluriel umumnya pakai tambahkan S sekarang mari kita ketahui yang kedua tidak semua pluriel itu tambahkan S begitu saja di bahasa Perancis ada yang bukan ditambahkan S tapi pakenya X dan mari kita ketahui ketentuannya seperti apa ini dia yang pertama kata benda, tonungnya itu harus berakhiran A, U atau berakhiran E, A, U atau juga berakhiran E, U dan syarat yang terakhirnya opsi yang terakhirnya dia berakhiran ligatur O, E, U hanya 4 ini saja yang plurielnya tambahkan X dan bukan pakai S mari kita lihat contoh katanya yang akhiran A, U dan E, A, U itu dibaca masih ingat teori hidup konosiasiung sama-sama O ke atas O jangan O biasa tapi O ke atas gitu yang A, U contohnya adalah ang U atau ang U le nuwayo nuwayo ini saya kasih tau ke teman-teman kalau teman-teman ketemu kombinasi huruf O, Y maka dibacanya O, Y itu simpelnya begitu O, Y agak mirip dengan kalau O, I kalau O, I kan O, A nah ini kalau O, Y jadi O, Y ya ada O, A tapi masih ada Y nya juga O, Y nah le nuwayo ini apa ini artinya adalah satu biji yang pertama artinya biji yang kedua ada arti lainnya yaitu sebuah grup kecil dari satu kelompok yang besar misalnya kalau di dalam tim sepak bola itu kan dibagi-bagi itu ke beberapa tim ada yang tim A nya tim B nya tim C nah si nuwayo itu adalah tim kecilnya itu di dalam situ kelompok-kelompok kecilnya kita ambil contoh yang sederhana kalau kita mau bilang biji-biji nah itu menjadi D untuk pluralnya ang dan le untuk pluralnya le ya artikel ang defini artikel defini ini yang en nya ini yang de nya gitu ya D uleh nuwayo tuh pakai X bukan S dan plural yang pakai X ini tidak dibaca X nya jadi gak nuwayo tapi nuwayo udah berarti di A U nya aja bunyinya seperti itu sekitar pluralnya pakai X kebetulan ini nuwayo sama kado ini maskulang jadi memang seperti itu dan rata-rata kita bisa memahami disini oh ya ini gak ada yang berakhiran E jadi jelaslah kenapa ini pada maskulang semua ang-u-le kadom jadi d-u-le kado seperti itu yang berikutnya yang E U ini ang-u-le liye liye itu adalah tempat tapi bukan tempat sebagai penempatan gue naruhnya di atas meja di lemari sisi sini bukan sebagai lokasi ya lokasi itu apa lokasi itu adalah menteng lokasi itu adalah monas seperti itu ang-u-le liye menjadi d-u-le liye d-u-le liye kombinasi E U ini berbunyi E di bahasa Sunda dan di bahasa Aceh di-diye lokse mawe jadi kalau yang bisa bahasa Sunda yang bisa bahasa Aceh gampang banget itu bisa terbantu dengan bunyi yang sudah akrab di telinga seperti itu ini juga sama kombinasi ligatur O E U ini bunyi juga E Sunda dan Aceh contohnya adalah ang-u-le ve 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 jangan lupa V ini bukan V V alfabenya itu ya le-u-ang ve jadi d-u-le ve ve itu apa artinya wish permohonan ya oke paham sekarang mari kita masukkan ke contoh-contoh prakteknya kalau belum paham langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar ya nah teman-teman ini dia nih contoh prakteknya yuk mari kita bahas satu persatu yang pertama ni me ho ang ini adalah ini adalah biji dari buahnya ini adalah biji dari buahnya jadi bahasa Perancisnya buah itu juga adalah mirip dengan bahasa Inggris ya bacanya beda tapi fruit 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 T-nya tidak dibunyikan dan jangan lupa U-nya teman-teman harus U native ya oke voici le noyau du fruit fruit ini non-masculan sehingga preposition-nya harus of the-nya itu yang du ingat itu ya kalau lupa atau belum tahu tonton itu video tipe-tipe kata tentang preposition de sudah saya buat itu ya voici le noyau du fruit sanggulianya seperti itu pluralnya jadi voici le noyau kalau buahnya satu maka du fruit kalau buahnya ada banyak of the fruit nah itu menjadi de free seperti itu ya aturannya jelas preposition untuk yang sangguli dengan plural itu beda gitu sekarang kita masuk ke contoh yang kedua gue atau saya atau aku ya punya empat kado dari Alice weh seneng banget ya punya empat kado dari Alice si Alice ngasih kado berapa jumlahnya empat oke j i have j teman-teman harus hafal konjugasi verbe avoir untuk memahami ini to have ya j quatre empat quatre u nya tidak dibaca kado kado dari Alice de Alice karena nama di bahasa berarti itu tidak bergender hanya secara fisik saja bergender tapi tidak diberi le la kan gitu j quatre kado nah ini namanya dari huruf vokal jadi bukan de tapi d apostrophe j quatre kado d'Alice gitu ya simpel kan i have for ayo kado apa dari Alice from Alice itu nomor tiga numero trois menara Eiffel dan opera Garnier opera Garnier ini adalah salah satu teater opera gedungnya salah satu gedung teater opera di Paris ada lebih dari satu ya selain opera Garnier juga ada opera Bastille tempatnya revolusi Perancis berlangsung dulu oke ini menara Eiffel dan opera Garnier itu adalah tempat-tempat di Paris oke tempat-tempat are places atau locations Latour Eiffel menara itu Latour Feminal ya Latour Eiffel bahannya bukan Eiffel tapi Eiffel ini berbunyi L sambungannya itu berbunyi L Latour Eiffel e l'opera Garnier di opera Garnier jadi l'opera Garnier karena dari huruf vokal jadi L apostrophe Latour Eiffel et l'opera Garnier sont des lieux à Paris sont des lieux à Paris gitu di Paris kenapa pakai preposition A karena kota Paris itu termasuk kota yang tidak bergender seperti mayoritas kota di bahasa Pratis Nah sekarang yang terakhir numéro 4 adalah J'ai des vœux des vœux à Dieu Gue saya atau aku punya permohonan 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 kepada Tuhan kepada Tuhan Nah Tuhan itu bahasa Brantisnya adalah Dieu gitu secara umum Tuhan bahasa Brantisnya adalah Dieu dan penulisannya seperti di bahasa Indonesia pakai huruf besar khususnya kalau merujuk ke satu Tuhan tertentu ya kalau dia adalah Tuhan Tuhan nggak dirinci yang dimaksud siapa nggak jelas itu tentunya huruf kecil tapi kalau ini karena ya pasti kita merujuk ke satu Tuhan tertentu namanya kita berdoa gitu kan itu pakai huruf besar dan teman-teman bisa juga mengganti ini dengan Tuhan yang teman-teman yakini yang teman-teman percayai saya sebagai muslim misalnya mengganti ini dengan Allah bisa gitu je de veux à Allah bisa yang meyakini adalah Yesus oke je de veux à Jésus silahkan itu bagaimana keyakinan teman-teman je de veux ini permintaannya ada lebih dari satu je de veux à deux apa itu Réusir le Delph B2 et étudier en France ok Réusir 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 artinya berhasil lulus lulus tes Delph B2 le Delph B2 dan et étudier to study 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 en France di Perancis kalau ini adalah permohonan teman-teman maka amini amini ok ok Réusir le Delph B2 et étudier en France sambil latihan seperti ini teman-teman silahkan terus mengulang untuk berlatih supaya ngomongnya bisa cepat seperti itu nah ini ada info yang saya mau kasih tau ke teman-teman sekalian tes Delph itu atau boleh kita katakan ya dia tuvelnya bahasa Perancis secara sederhananya ini adalah tes yang berlaku internasional jadi ijasahnya itu berlaku internasional artinya apa artinya ijasah Delph itu bukan hanya untuk pergi ke Perancis saja bukan hanya untuk studi di Perancis saja memang berlakunya internasional karena bahasa Perancis itu ada banyak negara yang memakainya jadi teman-teman studinya kalau misalnya bukan mau ke Perancis silahkan diganti mau pergi ke negara mana itu sampaikan permohonannya kepada Tuhan sama kalau memang akan studi dalam bahasa Perancis itu syaratnya ya memakai Delph juga jadi bisa dengan Delph itu kita pergi studinya ke Swiss yang fronkofon bisa perginya ke Belgia bisa perginya ke Kanada yang fronkofon ke negara yang lainnya bisa seperti itu tidak mesti hanya Perancis gitu ya dengan bahasa Perancis dengan ijasah Delph bahkan dengan pelajaran berbagai Perancis yang sudah Opera berikan ke teman-teman lihat tuh di video-video angka tuh teman-teman tuh bisa banget pergi ke berbagai negara Fronkofon dan kita punya banyak opsi jadi semoga impian teman-teman tercapai kalau teman-teman suka dengan video ini kasih like-nya ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar semoga teman-teman sehat selalu terus bisa menghitung pelajaran mantap dari OPH yang belum subscribe subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya jadi di video berikutnya video berikutnya video berikutnya eh ada update ada update bisa terus ternotifikasi sampai ketemu a bien a bientot